Kata Jokowi soal aksi penurunan Baliho Ganjar, Mahfud. Presiden Jokowi Dodo mengaku sudah menerima informasi dari PJ Gubernur Bali, Sang Madu Mahendra Jaya, terkait penurunan Baliho dan atribut partai saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Gianyar pada Selasa 31 Oktober 2023. Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik partai maupun atribut apa yang dimaksud. Namun, ia menegaskan agar pemerintah daerah, aparatur sipil negara ASN, TIN-E dan Polri tetap netral selama tahun politik, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari Kasih di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten, dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Gimana? Enggak, artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi kalau misalkan melanggar pemerintah, melanggar akhirat? Ya, itu semuanya urusan di pemerintah daerah. Sebelumnya, Satpol PP Bali diinstruksikan Sang Madi untuk menggeser sementara Baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta atribut partai politik, Sang Madi berdalih pencabutan Baliho dan atribut hanya demi menjadah estetika. Setelah punker Jokowi selesai, Baliho dan atribut parpol itu sudah dipasang ke Bali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.